Ini perjalanan ke Lagoe, nemuin tempat makan hidden zoom gitu agak belusukan Masuk dari jalan tuh sekitar 3,5 kilo Kalo di Tanah-Tanah Merah, sampelah di restoran seafood namanya Tanah Merah juga Dan katanya ini salah satu yang paling enak di Lagoe di Bintan Cobain yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini udah di Tanah Merah Restoran dan view nya ini semua dikelilingin laut Terus ada semenanjung gini gini kan Meja-meja yang bisa puter makanannya Dan menurutnya nampak lezat Tapi karena belum tau, belum nyobain Belum bisa ngomong banyak Tapi lengkap banget, dari kena ikan, sotong, undang, lobster Sayur-sayuran tuh lengkap semua disini Nanti kita coba makan apa aja disini Terus pantangin ya Mungkin bisa sampe ke Bintan Gak dulu awalnya mau disini aku Dan stinyonya Pake apa? Nanas sih? Nanas, bunga pingcong Terus sebenernya tuh Bumbunya itu dicampur Oh Sos padang, asal manis, asal tendas Kacang rendir Ini apa namanya kak? Itu kacang rendir Kacang rendir ya? Kacang rendir ya? Kacang rendir ya? Siap Siap Nanti menemukan yang lain Terima kasih Bu? 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 Bu armies terimakasih ke Bali ini kerapu manis ya ini tadi kerapu steam nyonya dan ini katanya beselernya disini jadi kerapu di steam lalu dilumurin dengan sambel khasnya sini dengan berbagai rempah ada juga nanasnya disini terus tadi apa sih lupanya namanya kayak kacang apa atau aku liatnya kayak mirip gambas lupa okroi ini tomat dan cabai-cabai cabai-cabai cabai beneran sih dan ini selasinya gimana bro ya manis pedas karena enak manis ya ya gitu lah tapi ini gak terlalu spicy ya nasi asem dan pedasnya masih mari kita cobain ntar kerapunya terus ini udang nestum jadi udah eh kalau udang sih sorry salah gak apa gak apa jadi ini sotong sotong atau cumi nestum dia cumi tapi digoreng dengan sereal jadi sensasinya manis dan gurih gitu pakai bawang bombay ada biji wijen juga biji wijen ada ada oke sama daun bawang dan teman-temannya ini lebih manis gurih ini salah satu menu base-nya disini adalah lobster ini tawar apa air asing tadi ya tau dong tariknya disini iya lobster payau lah di bumbu lada hitam menarik kan ini katanya 4 lipat waktu tapi kayak gede banget dia bilang segitu sih jadi setengah kiluan lah ini bisa buat makan bertiga oke let's try enak enak banget bumbunya sih steamnya pedesnya sih milt milt banget hampir subtle banget sih cuman asemnya dia juara sih asemnya mantep kaknya fresh di steam dan kombinasinya sih juara kacangnya juga enak 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 bisa dilenir-lenir jadi pas di tengah tuh kayak apa ya chewy dan meleleh gitu kalau coba enak agak enak Selesai makan di Tanah Merah seafood restoran, full banget cuy Dan bener yang dikatakan bahwa ini one of the best, seafood restoran yang bintang Karena aku merasa semuanya cocok banget, mulai dari kerapu, apa namanya, steam nyonya Terus udang lobster yang lada hitam, sampai sumi nestumnya tuh enak Cuman yang mungkin agak plain sih captenya, tapi kata galang gara-gara yang lainnya udah terlalu spicy Dan buat bumbu, jadinya mungkin si capnya dibuat agak plain Tapi overall enak, juaranya buatku kerapu, si steam nyonya Bener dia bilang di best seller disini Dan nanasnya enak juga, kacang overallnya juga enak Udah, sisanya all good Ini aja kalo kamu mau ke Bintan atau mau ke Lagoy di Tanjung Pinang lewatin ini, Tanah Merah Sebenernya ada belokan kiri, masuk dulu makan dulu disini, baru kita ke resort, yuk! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax